Masmur 2 Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku, engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, Hai Raja-Raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, Hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyalah. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ya Allah, kami bersyukur untuk para pemimpin bangsa kami, para pemimpin gereja, dan juga para pemimpin di perusahaan atau dimanapun juga. Ya Allah, kami mohon ampun kalau para pemimpin kami di aras manapun melakukan hal-hal yang melawan engkau, yang tidak berkenan di hadapanmu, yang tidak bersikap bijaksana, dan tidak takut akad Tuhan. Kami bersyukur padamu Ya Allah kalau di antara kami ada yang diberikan kepercayaan baik sebagai pemimpin di pemerintahan, di gereja, di perusahaan, atau dimanapun juga. Mohon kiranya engkau Ya Allah memberikan kemampuan bagi kami untuk dapat menjadi pemimpin yang mencerminkan kepemimpinan Allah agar kami dapat mewujudkan damai sejahtera Allah. Kami berterima kasih padamu Ya Allah karena engkau masih memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kiranya semua yang kami lakukan sepanjang hari ini Ya Allah dapat memberikan berkat bagi orang lain, membuat orang lain merasakan damai sejahteramu, dan mengalami keselamatan daripadamu. Dan biarlah kami dapat merebahkan diri dan tidur di dalam pimpinan dan perlindunganmu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.